Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap kita semua ada dalam sehat walafiat tidak kurang satu apapun. Baik di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar al-awsof artinya kata sifat. Di pertemuan kali ini kita akan berpindah materi dan materi kita adalah ismut tafdil. Saya ulangi, materi kita adalah ismut tafdil. Ismut tafdil ini adalah memiliki fungsi untuk membandingkan dua buah benda yang memiliki arti lebih titik-titik dari atau paling. Atau paling atau ter artinya. Jadi ismut tafdil ini memiliki arti lebih titik-titik dari atau memiliki fungsi untuk membandingkan dua buah benda yang memiliki arti lebih titik-titik dari atau paling atau ter. Nah untuk membuat ismut tafdil ini sangat gampang sekali kita maaf sebelumnya ismut tafdil ini masih ada kaitannya dengan kata sifat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk membuatnya sangat gampang sekali saya katakan yakni hanya mengikuti wajzan atau pola af-an. Af-an. Sekali lagi untuk membuat ismut tafdil ini kita hanya mengikuti pola atau wajzan af-an. Kita langsung ambil contoh contoh kata sifat adalah kabirun yang memiliki arti besar kemarin. Kabirun kalau lebih besar itu tinggal dimasukkan ke wajzan atau pola af-an. Asalnya kabirun jadi akbaru. Kabirun artinya besar, akbaru lebih besar atau terbesar. Kemudian powilun akan menjadi ap-walu. Powilun artinya panjang, at-walu artinya lebih panjang atau terpanjang atau paling panjang. Do'ifun yang berarti lemah akan menjadi ad-afu. Ad-afu. Do'ifun itu lemah kalau ad-afu lebih lemah atau paling lemah. Sahinun yang memiliki arti tebal kemarin akan berubah mengikuti pola af-alu menjadi as-khanu. As-khanu. Sahinun artinya tebal, as-khanu lebih atau paling tebal. Selanjutnya shogirun akan menjadi as-khanu. Shogirun kecil, as-khanu paling kecil atau lebih kecil. Selanjutnya ak-khosirun akan menjadi aksharu. Aksharu. Kosirun artinya pendek, aksharu lebih atau paling pendek. Selanjutnya kowiyun akan menjadi ak-wa. Ak-wa. Kowiyun artinya kuat, ak-wa itu lebih kuat atau paling kuat. Selanjutnya roki-kun akan menjadi a-rokku. A-rokku. Roki-kun artinya tipis. Kalau a-rokku artinya lebih tipis atau paling tipis. Selanjutnya na-zi-fun. Artinya bersih. Kalau lebih bersih atau paling bersih akan menjadi an-zo-fu. An-zo-fu. Sesuai dengan wajan atau pola af-alu. Selanjutnya ghalin. Ghalin itu artinya mahal. Akan menjadi ag-la. Ghalin mahal. Kalau ag-la lebih mahal atau paling mahal. Atau termahal. Wasi'un akan menjadi aw-sa'un. Aw-sa'un. Wasi'un artinya luas. Aw-sa'u lebih atau paling luas. Selanjutnya am-i-kun. Akan menjadi a-maku. Am-i-kun akan menjadi a-maku. Am-i-kun artinya dalam. Kalau a-maku itu menjadi lebih atau paling dalam. Kemudian wasi'un akan menjadi aw-sa'u. 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 Wasi'un artinya kotor. Aw-sa'u lebih kotor atau paling atau terkotor. Selanjutnya kadirun. Akan menjadi ak-daru. Ak-daru. Kadirun itu keruh. Ak-daru paling keruh atau lebih keruh. Selanjutnya do-ya'kun. Do-ya'kun itu akan menjadi ab-ya'ku. Ab-ya'ku. Do-ya'kun artinya sempit. Ab-ya'ku lebih sempit. Selanjutnya do-khulun akan menjadi ab-khalu. Ab-khalu. Do-khulun artinya dangkal. Kalau ada khalu itu lebih atau paling dangkal. Beginilah cara membuat ismut tafdil yang memiliki arti lebih atau paling dalam bahasa Arab. Supaya kita lebih paham. Kita akan berikan beberapa contoh penggunaannya dalam kalimat. Misalnya kata kabirun menjadi akbar. Kita akan membandingkan misalnya gajah. Gajah dengan singa. Misalnya gajah lebih besar daripada singa. Maka gajah artinya bahasa Arabnya adalah al-fil. Al-filu. Maka akan jadi begini. Al-filu gajah akbaru akbaru min. Min. Min al-asadi. Asadi. Al-filu akbaru min al-asadi. Polanya adalah yakni wazan af'adu akbaru ditambah min selanjutnya benda yang dibandingkan. Kita akan buat lagi. Misalnya kita balikkan sekarang singa lebih kecil. Karena asgaru singa lebih kecil daripada gajah. Akan menjadi al-asadu singa asgaru min. Min al-fili. Min al-fili. Lihat polanya setelah ismu taf'dil ditambah min. Singa lebih kecil dari gajah. Eh iya dari gajah. Atau misalnya contoh lain. Gholin jadi aghla. Artinya lebih mahal. As-sayyaratu. Misalnya. As-sayyaratu. 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 Aghla. Min al-jawalati. Jawalati. As-sayyaratu. Aghla. Min al-jawalati. Semua polanya kalau kita membandingkan yang lebih dari. Yaitu pertama ismu taf'dil ditambah min. Jadi ismu taf'dil dulu. Ismu taf'dil ditambah min. Ditambah min. Polanya seperti ini. As-ismu taf'dil. Akbaru min. As-swaru min. Aghla min. Dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau contoh yang paling atar-ter. Maka. Kita kasih contohnya dulu. Misalnya. Oke. Kabirun. Kita ambil contoh yang kabirun. Misalnya. Al-madorosatu. Al-madorosatu. Akbarul. 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 Mabani. Misalnya. Mabani. Mabani. Filqariyati. Al-madorosatu. Al-madorosatu. Akbarul. Mabani. Filqariyati. Sekolah. Kita tulis terjemahnya di sini. Sekolah. Adalah bangunan terbesar. Adalah. Bangunan. Terbesar. Di desa. Di desa. Al-madorosatu. Akbarul. Mabani. Filqariyati. Sekolah. Adalah bangunan terbesar. Atau. Paling besar. Di desa. Maka. Akbaru ini. Terjemahnya. Tidak lebih dari lagi. Tapi. Paling. Atau. Terbesar. Contoh lain. Adalah. Misalnya. Kita ambil kata. Nadifun. Kita ambil kata. Nadifun. Nadifun artinya bersih. Anzofu. Itu paling bersih. Kita palis contohnya di sini. Misalnya. Al-masjidu. Al-masjidu. An-zofu. 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 Artinya adalah masjid adalah tempat paling bersih atau suci di dunia. Lihat kita akan membedakan pola untuk yang lebih dari dan paling. Yang lebih dari tadi setelah ismu tafdil ditambah min. Sekarang untuk yang paling itu setelah ismu tafdil itu ditambah jama' ke sininya. Aduh maaf. Setelah ismu tafdil itu ditambah jama'. Anzofu ismu tafdil amakin itu jama'. Akbaru ismu tafdil almabani itu jama' dari jama' bentuk jama' yang berarti bangunan. Sekali lagi untuk membedakannya adalah ismu tafdil yang lebih dari itu akbar. Apa ismu tafdil ditambah min yang tingkat paling itu ismu tafdil ditambah dengan jama'. Itu kira-kira materi tentang ismu tafdil. Jadi sekali lagi ismu tafdil itu untuk membandingkan dua buah benda dengan sifatnya yang memiliki arti lebih dari dan paling. Itu sama. Hanya beda konteks kalimatnya. Kemudian cara membuatnya adalah kita mengikuti pola af'alu atau wazan af'alu. Kabirun jadi akbaru sampai dahlun jadi abkhalu. Ini contohnya. Insya Allah kita belajar ini sangat mudah sekali. Asal kita rajin untuk praktek di rumah dengan apa yang sudah kita pelajari. Insya Allah akan menjadi mudah. Sampai disini dulu ta'lim kita di pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kiparat majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawa atubu ilaih. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Selalu mendukung channel ini. Belajar dari channel ini. Jangan lupa bagikan videonya supaya banyak orang yang mengambil manfaat dari video ini. Dan mudah-mudahan segala kebaikan semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala. Dengan balasan yang terbaik. Itu dulu kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.